Rilis akhir tahun 2022, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ini dihadiri oleh Kapolda Kepri, Asisten 1 Pemprov Kepri, Anggota DPRD Provinsi Kepri, Pejabat Utama TNI Polri, Kepala BNNP Kepri, sejumlah pemimpin organisasi pers, Pemret Media Dipatam, dan sejumlah wartawan. Dalam peparan rilis akhir tahun 2022, Kapolda Kepri Irjen Polaris Budiman mengatakan, rilis akhir tahun merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja jejaran Polda Kepri selama tahun 2022. Saat menyampaikan pemaparan, Kapolda Kepri mengatakan bahwa personil Polda Kepri tahun 2021 sebanyak 5.496 personil, Sedangkan pada tahun 2022 terdapat penambahan personil sebanyak 348 personil. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja, Polda Kepri mendapat peningkatan kapasitas material logistik berupa 23 unit kendaraan R4, 26 unit kendaraan R2, 205 unit perlekapan peralatan dalmas, dan fasilitas lainnya. Pada kesempatan ini, Kapolda juga memaparkan keberhasilan anggota Polda Kepri dalam mengungkap kasus narkoba, kriminal umum, serta tindak pidana lainnya. Polda Kepri dan pembinaan, selama tahun 2021, personil Polda Kepri sebanyak 5.496 personil, dan pada tahun 2022, Polda Kepri bertambah sebanyak 348 personil, dijadi dengan lebih berikut, tanpa takut 44 personil. Perlindungan pemegulukan sebanyak 296 personil, pada tahun 2021 dan 296 personil, kemudian kemungkinan kemungkinan pada tahun 2021, kemungkinan 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 kemungkinan. Bangun Sellendra melaporkan dari Batam. Terima kasih.